Terima kasih telah menonton Orang kaya gak tahu sama cincin berliannya Ngapain kamu pegang-pegang Takut Max Ini tanggung jawab besar Enggak orang kaya gak kaya gitu Max itu dompet kamu nyumpul nanti jopet Orang kaya gak gitu Oh iya oke Dalam dunia acting sendiri memainkan karakter yang seperti apa lagi sih ke depannya Mas Dalam dunia acting Seperti apa Farah nyolong Saya pengennya main film politik Terus karakter saya itu Jadi kayak pengacara Atau jadi anak presiden Itu buat tantangan kamu sendiri Iya untuk saya sendiri Saya pengen sih jadi kayak emang bener-bener Saya observasinya pasti udah lebih ke yang Datang ke kantor notaris Temen saya kah atau apa kah Atau temen-temen saya lagi ngampus kah Saya yang Wartawan wannabe Eh wartawan wannabe Salah 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 Pengacara wannabe Jadi kayak emang bener-bener Saya harus cari 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 Dan menurut saya kalo kerja Tapi bener-bener yang kayak sampai malam saya tidur tapi masih pikirin pekerjaan itu Saya seneng banget Saya gak sempet mikirin yang berbau-bau hati saya Atau berbau masalah-masalah di belakang Yang enggak jadi kayak emang bener-bener saya kerja Jadi saya lebih seneng yang kayak kerja emang bener-bener Saya harus kayak referensi Cara pakaian Terus cara ngomong Saya gimana sih kalo sosial kita itu pegang sendok garpu Pegang gelas Yang kayak minum gak Yang kayak orang aus Tapi kayak biasanya gak aus gak butuh air Belajar sekolah peribadian dulu Enggak Enggak sih Tapi emang saya jadi sempet jalan-jalan Jalan-jalan ke tempat-tempat yang emang saya risih Tapi kayak dengan musik-musik jazz yang bukan jazz Tapi kayak emang dari musik saya jazz Oh sosialitas begitu ya Dengerinnya jazz bukan dengerinnya musik-musik pop Yang bisa dinyanyiin bareng-bareng live music Jadi kayak hal-hal seperti itu Saya terbiasa di film ini Dan cara berpakaian juga Di banyak film Saya ceritanya penuh drama Di dunia nyata Dunia nyata tuh jauh lebih drama daripada film sebenernya Tapi ya sudah lah Saya udah lewatin film yang dengan drama kayak apa ya Sudah santai Dunia nyata sama berarti ya Gak jauh beda dengan gambaran Gak jauh beda Film-film yang saya jalanin Alhamdulillah film-film yang Kebanyakan itu terjadi di remaja jaman sekarang Siapa sih gak pernah patah hati Siapa sih gak pernah jatuh cinta Jadi itu adalah hal yang wajar Namanya drama, ngambek dan sebagainya Itu emang udah kehidupan Tapi Awas ya nanya-nanya cinta-cintaan Iya kan maksudnya gitu Maksudnya gitu Kalau kenangan yang gak terlupakan Itu banyak hal seru ya Salah satunya waktu saya Di mobil Scene sama Maxine Naik mobil Aston Martin Kita berdua yang kayak Oh my god ini mobil mahal banget ini keren banget Terus kayak Kita nyerempet dikit tenang Kita orang kaya gitu Oh gitu ya Max? Terus itu harganya mahal banget Max Itu pelak doang mahal banget Inshallah Oh nah aku mau ini Oh iya oke oke Santai Jadi kayak Kayak tiba-tiba ada mobil Santai Yang mau ditabrak Santai Orang kaya Terus kayak Kayak di dalam mobil Di dalam mobil Kita kan disupirin ya Duduk tuh Duduk tuh Nggak bisa yang kayak Duduk tuh harus yang kayak Segak Yang kayak Madem Yang kayak bilang Pak Dan orang kaya nggak pernah bilang Tolong Ambil Minggir 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 Kiri Nggak pernah lihat orang Kayak kalau ngomong Itu hal baru sih menurut saya Terus saya kayak Boleh nggak Ambilin itu Maaf ya Sampai kayak gitu Ke orang kaya Itu itu Anduk-anduk Yang kayak gitu Yang kayak bener-bener Tiga minggu Kebawah Tiga minggu Tiga minggu